Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 20 Aku adalah tukang kebun yang disuruh menanam bunga oleh hujin, sahut To'anki dengan berlagak tertawa Peng mama, apakah sudah siap rabuknya tunggulah sebentar, tidak lama lagi akan tersedia, sahut peng mama Lalu ia berpaling kembar dan tanya Giyokyan, Siocya, Bu Yung Xiaoya sangat sayang kepada kedua pelayannya ini Bukan dasar Giyokyan memang tidak biasa berdusta, maka jawabnya tanpa pikir Ya, makanya lebih baik jangan engkau melukainya, dan saat ini hujin sedang bersema di bukan, Siocya tanya pula peng mama Ya, sahut Giyokyan Tapi segera ia tutup mulut sendiri ketika sadar telah salah omong Diam-diam To'anki mengeluh, ai, Siocya ini benar-benar lugu luar biasa Berdusta sedikit pun tidak bisa Untunglah peng mama ini seperti orang tua yang sudah pikun dan tidak memerhatikan kesalahan itu Terdengar ia berkata pula, Siocya, tali pengikatnya ini sangat erat, harap engkau bantu melepaskannya Sembari berkata ia terus mendekati acu yang diringkus di pilar itu untuk melepaskan tali pengikatnya Giyokyan mengiakkan sambil mendekatinya Di luar dugaan, mendadak terdengar suara kerak sekali Dari dalam pilar besi itu tau-tau menjulur keluar sebatang baja melingkar bulat hingga tepat pinggang si gadis terkurung Keruan Giyokyan menjerit kaget Namun gelang baja itu sangat kuat, untuk melepaskan diri terang sangat sulit To'anki terkejut juga oleh kejadian itu Cepat ia memburu masuk dan membentak Apa yang kau lakukan? Lekas lepaskan Siocya pengmama terkekeh-kekeh seram Sahutnya, katanya Hujin sedang bersemadi Mengapa kedua budak ini bisa dipanggil ke sana? Banyak sekali pelayan Hujin Masakah perlu menyuruh Siocya sendiri memanggil kes ini? Di dalam ini tentu ada apa-apanya Silakan engkau menunggu dulu di sini Siocya kiranya Hoap Pui Pang atau kamar rabut bunga itu adalah tempat Hong Hujin menghukum atau membunuh orang Di dalam rumah batu itu penuh terpasang pesawat rahasia untuk membuat tawanannya tidak bisa berkutik Pengmama itu dahulunya adalah seorang begal wanita yang terkenal sangat kejam Entah sudah berapa banyak jiwa manusia telah menjadi korban keganasannya Tapi ia telah ditaklukan oleh Hong Hujin Dan karena orangnya sangat cerdik dan rajin Maka ia diberi tugas melaksanakan kekejaman di kamar rabut ini Pengmama memang sangat cerdik Ia melihat tingkah laku giyok yang sangat mencurigakan Ia pun tahu Hong Hujin biasanya sangat benci kepada keluarga buyung Ia pikir ilmu silat Siocya sangat tinggi Dirinya pasti bukan tandingannya Bila tidak turut pelintahnya, mungkin gadis itu akan bertindak dengan kekerasan Karena itulah dengan musliatnya ia kurung giyok yang dengan gelang baja Salah satu pesawat rahasia yang terpasang pada pilar besi itu Maka giyok yang menjadi gusar, bentaknya kurang ajar Kau berani padaku? Lekas lepaskan aku Siocya, sahut pengmama Aku selalu jujur menjalankan tugas, sedikit pun tidak berani berbuat salah Maka ingin ku tanya Hujin dahulu Bila memang benar beliau suruh melepaskan kedua budak ini Tentu aku akan menjura pada Siocya untuk minta maaf Keruan giyok yang bertambah gugup, serunya Hei, jangan kau tanya Hujin Ibuku tentu akan marah sebagai seorang yang banyak pengalamannya Pengmama semakin yakin si gadis itu hendak menggelah di luar tahu ibunya Ia menjadi girang telah berjasa bagi majikannya Maka katanya pula, baiklah Silakan Siocya tunggu sebentar Segera aku kembali engkau lepaskan aku dahulu seru giyok yang Namun pengmama tidak buberis lagi padanya Dengan langkah cepat segera ia hendak bertindak keluar Melihat keadaan sudah gawat Tanpa pikir lagi Tuan Ki pentang kedua tangan merintangi kepergian si nenek Sambil berkata dengan tertawa Harap engkau bebaskan Siocya dahulu Kemudian barulah pergi melapor kepada Hujin Betapapun dia adalah putri majikanmu Bila engkau bikin susah padanya Tentu takkan menguntungkan dirimu sendiri Di luar dugaan, mendadak pengmama membaliki tangannya Dan tahu-tahu sebelah tangan Tuan Ki kena dipegang olehnya Karena urat nadi tergenggam Seketika tubuh Tuan Ki menjadi lumpuh Meski tenaga dalam Tuan Ki luar biasa kuatnya Tapi sayang ia tidak dapat menggunakannya Maka ia kena diseret oleh pengmama ke depan pilar Ketika nenek itu menekan pesawat rahasia pula Krak dari pilar besi yang lain mendadak terjulur Keluar geleng baja hingga pinggang Tuan Ki juga terjepit Tadi begitu tangan pengmama memegang pergelangan tangan Tuan Ki Seketika ia merasa tenaga dalamnya Tiada hentinya meremdes keluar Dan rasanya sangat menderita Maka sesudah pemuda itu dikurung oleh geleng baja Segera ia lepaskan pegangannya Merana pegangan nenek itu sudah dikendurkan Dalam gugupnya tanpa pikir Tuan Ki terus menyikap leher pengmama Dengan kedua tangan sambil berteriak Jangan kau pergi ke ruang pengmama Kaget oleh rangkulan itu Dengan gusar ia membentak Lepas, lepaskan Dan karena bersuara Tenaga dalamnya yang merembes keluar itu semakin santer Sejak mendapat pelajaran Seng Paman Ketika berada di Tian Leong Si Kini Tuan Ki sudah paham tentang ilmu Memusatkan hawa murni ke dalam perut Maka tenaga dalam yang disedatnya itu Segera dapat ditabung ke dalam pusatnya Berulang-ulang pengmama meronta Namun sedikit pun tidak sanggup melepaskan diri Dari dekapan Tuan Ki Ia menjadi takut luar biasa dan berteriak-teriak Hai, engkau mahir Mahir hoa kang tai hoa Lepas, lepaskan aku Karena leher pengmama didekap Terjadi muka Tuan Ki berhadapan dengan muka nenek itu Jaraknya cuma belasan senti saja Maka ia dapat melihat nenek tua itu sekuatnya Berusaha melepaskan diri dengan meringis Gigenya yang kuning penuh gudal dengan siungnya yang lancip Napasnya kerbau bacin pula Tuan Ki menjadi muak dan hampir-hampir tumpah Tapi ia pun tahu Dalam saat berbahaya itu Kalau ia lepas tangan Tentu Gion akan mendapat hukuman dari sang ibu Dan ia sendiri bersama acu dan apik juga tak terhindar dari kematian Karena itulah terpaksa ia menahan napas dan pejamkan mata Ia tidak pandang pengmama lagi Tapi membiarkan nenek itu kehuakan sendiri Kau, kau mau melepaskan aku tidak teriak Pengmama pula dengan nada mengancam Akan tetapi Napas ada tenaga sudah berkurang Seperti diketahui Bila tenaga dalam Tuan Ki semakin bertambah Daya sedot cuhap Sin Kang juga semakin kuat Dahulu waktu mula-mula ia menyedot tenaga murni tokoh-tokoh Seperti Boh Tin, Boh Tem dan kawannya Waktu yang dibutuhkannya sangat lama Kemudian dapat menyedot pula antara tenaga murni tokoh Kelas 1 U Ibi Cheng dan Ciok Jing Chu Serta sebagian tenaga dalam Poting Te, Tian In, Tian Koan dan lain-lain Kini daya sedot cuhap Sin Kang itu boleh dikatakan sudah luar biasa kerasnya Maka untuk menyedot tenaga dalam pengmama hanya diperlukan waktu singkat saja sudah selesai Begitulah, maka tiada seberapa lama keadaan pengmama sudah sangat payah dan lemas Lunglai dengan napas kempas-kempis Akhirnya terpaksa ia memohon Lepaskan aku, lepaskanlah baik Buka dulu pesawat rahasianya kata Tuan Ki Pengmama menghiakan Tapi Tuan Ki masih khawatir Ia pegang tangan kiri nenek itu dan membiarkan tangan kanannya menekan alat rahasia di bawah meja Krek, segera Gelang baja yang mengurung pinggang Tuan Ki itu mengkeret masuk ke dalam pilar Segera Tuan Ki perintahkan pengmama membebaskan pula Giyokyan, acu dan api Namun meski pengmama sudah berusaha membuka pesawat rahasia yang mengurung Giyokyan itu, ternyata sedikit pun tidak berhasil Kau berani menggila Ayo lekas bentak Tuan Ki Tapi, tapi tenagaku sudah habis sahut pengmama dengan muka muram dan lesu Tuan Ki coba merabah ke bawah meja dan menarik sekali alat jeplakannya Perlahan gelang baja yang melingkari pinggang Giyokyan pun mengkeret masuk ke dalam pilar Tuan Ki sangat girang, tapi ia belum mau melepaskan pengmama Sambil masih pegang tangan nenek itu, ia jemput gelolok dan memotong tali pengikat acu dan apik Kemudian kedua dayang itu mengeluarkan sendiri sumbat mulut mereka Saking girang dan terharunya sampai kedua dayang itu tidak sanggup bersuara untuk sejenak lamanya Giyokyan melotot Tuan Ki dengan sikap terheran-heran Katanya kemudian, jadi kau mahir hoa kang tai hoa? Ilmu yang terkenal kotor itu juga engkau pelajari kepandaianku ini bukan hoa kang tai hoa segala Tapi adalah ilmu warisan keluarga Tuan kami yang disebut tayang yang suat kang Ilmu seng suria mencairkan salju, yaitu semacam ilmu perubahan dari campuran it yang ci dan lakmah sin kiam Boleh dikatakan merupakan ilmu lawan dari hoa kang tai hoa yang jahat itu Maka tidak dapat disamaratakan, demikian sahut Tuan Ki Ia pikir tidak mungkin menceritakan pengalamannya tentang mendapat ilmu cuhab sin keng yang panjang dan makan waktu itu Maka sengaja dikarangnya suatu nama sekenanya atas ilmu itu Ternyata Giyok yang percaya sepenuhnya, katanya dengan tertawa Maaf, jika begitu adalah aku sendiri yang kurang pengalaman Bahkan tentang it yang ci dan lakmah sin kiam dari keluarga Tuan kalian ditahili juga Aku cuma tahu namanya saja Maka kelak masih diharapkan petunjukmu Bagi Tuan Ki, asal si cantik su diminta petunjuk padanya Itulah jauh melebih harapannya Maka cepat sahutnya Asal Shou Chia suka Segala pertanyaanmu pasti akan ku jelaskan sampai sekecil-kecilnya Sungguh mimpi pun tak diduga oleh Acu dan Apik Bahwa pada saat yang genting itu tiba-tiba Tuan Ki bisa datang menolong mereka Bahkan tampak bicara sangat akrab dengan Ong Shou Chia Tentu saja mereka lebih-lebih heran Segera Acu berkata Banyak terima kasih atas pertolonganmu, Koh Niu Agar rahasia kami tidak sampai bocor Kami ingin membawa pergi pengmama ini Keruan pengmama menjadi khawatir Serunya dengan lemah Yang, jangan Namun Acu sudah lantas pencet pipi nenek itu hingga mulutnya mengap Terus saja ia masukkan sumbat yang dikeluarkannya dari mulut sendiri tadi Kedalam mulut pengmama Haha Bagus Ruto An Ki dengan tertawa Ini namanya Ihti Citu Hoan Sipi Sin Sesuai dengan istilah senjata makan cuan dari keluarga buyung Kalian tiba-tiba Giyokyan ikut berkata Marilah biar aku ikut pergi bersama kalian untuk melihat bagaimana Bagaimana dengan dia Acu dan Apik menjadi girang Mereka tahu siapa yang dimaksudkan si dia itu Serta mereka berbareng Jika Nonasu dipergi membantunya Itulah paling baik Segera kedua dayang itu menyeret pengmama ke dekat pilar Dan menarik alat jeplakan hingga nenek itu kena dikurung di dalam lingkaran gelang baja Habis itu mereka berempat lantas menuju ke tepi danau Syukurlah sepanjang jalan mereka tidak dipergoki kawanan dayang yang lain Sesudah berada di atas perahu Segera Acu dan Apik mendayung dengan cepat meninggalkan Mentosan Cheng Berkat petunjuk Giyokyan Maka dengan mudah dapatlah mereka keluar dari perairan yang membingungkan itu Setiba di luar danau yang bebas Acu dan Apik sendiri sudah dapat mengenali jalanan air di situ Sementara itu hari sudah dekat maghrib Cuaca sudah remang-remang Nona, dari sini paling dekat kalau menuju ke pondok hamba Malam ini terpaksa mesti bikin susah Nona menginap semalam di tempat hamba Dan besok kita dapat berunding Kira bagaimana harus pergi mencari Kongcu Demikian kata Acu Baiklah, sahut Giyokyan singkat Semakin jauh meninggalkan Mentosan Cheng Gadis itu bertambah pendiam tampaknya Setelah perau didayung sekian lama pula Cuaca sudah mulai gelap Hanya jauh di arah timur sana tampak sinar api yang berkelip-kelip Maka berkatalah Apik Tempat yang ada sinar api itulah Tinghi yang cingsik tempat tinggalan Ciacu Segera perau didayung ke arah sinar lita itu Tiba-tiba timbul pikiran Tuan Ki Alangkah senangnya bila selama hidup ini dapat berada dalam perau seperti sekarang ini Dan selamanya takkan mencapai tempat sinar lita itu Dalam pada itu terdengar Giyokyan lagi menghela nafas perlahan Lalu terdengar Apik menghiburnya dengan suara halus Harap Nona jangan khawatir Selamanya Kongcu tidak pernah mengalami kesukaran apa-apa Sekali ini tentu juga akan pulang dengan selamat Kalau dia pergi ke tempat orang Ketang Tentu aku tidak perlu khawatir Kata Giyokyan Tapi Siow Lim Si itu tidak boleh dipandang remeh Meski ke-72 macam ilmu Siow Lim Si telah dipahami semua olehnya Tetapi bila tiba-tiba ada orang menyerangnya Dengan ilmu aneh yang jarang diketahui orang luar Kan berbahaya Ai, mendengar ucapan si Nona yang penuh rasa khawatir dan bernada gegetun Seketika timbul rasa cemburu Toanki Tiba-tiba terpikir olehnya Bila mana di dunia ini ada juga seorang gadis jelita seperti Nona ini Sedemikian mendalam cintanya padaku Entah betapa rasa bahagia hidupku ini Pernah juga Wan Moai mencintaiku Sejak dia tahu aku ini kakak kandungnya Tentu perasaannya kepadaku sudah berubah sekarang Dan selama ini entah dia berada di mana Tentang Nona Cheong Nona Cilik ini masih kekanak-kanakan dan hijau Kalau terkadang dia terkenang padaku Paling-paling juga cuma sepintas Ingat saja untuk klien saat akan lupa lagi Tidak nanti ia merindukan kekasihnya setiap saat Sebagaimana ongkoh Nio sekarang ini Dan entah bagaimana nasib gadis cilik yang digondolari inti ongho itu Ayah dan paman telah menjodohkan aku dengan putri ko pepek Tapi muka Nona ko itu selamanya belum pernah ku kenal Apakah dia cantik atau jelek Apakah tinggi atau pendek Bundar atau gepeng Sama sekali aku tidak tahu Dengan sendirinya aku tidak dapat mengenangkan dia Dan dia tentu juga takkan merindukan aku Sementara itu perahu mereka sudah makin mendekati tempat tujuan Tiba-tiba acu membisiki apik Lihatlah apik Tampaknya agak kurang beres gelagatnya Ya, kenapa begitu banyak sinar Kelitanya sahut apik sambil mengangguk Tapi segera katanya pula dengan tertawa Ah, mungkin di rumahmu sedang diadakan perayaan capromah Maka terang benderang begitu Atau boleh jadi mereka sedang menantikan engkau Untuk merayakan hari lahirmu Namun acu diam saja Sambil terus memerhatikan titik sinar api di kediamannya sana Kini T.O. Anki juga dapat melihat jelas Bahwa pada suatu benua kecil sana Terdapat beberapa bangunan rumah Di antaranya ada dua gedung bersusun Dan dari jendela rumah itulah tampak banyak sinar pelitanya Rumah tinggal acu ini namanya Fenghi yang cingsik Tentu sama indahnya seperti Himim siau tiok tempat tinggal apik itu Demikian pikir T.O. Anki Kira-kira beberapa ratus meter sebelum tiba di rumah acu itu Mendadak acu tidak mendayung lagi Katanya, Ongkoh Nio, di rumahku kedatangan musuh apa katamu? Kedatangan musuh? Dari mana kau tahu dan siapakah musuhmu? Tanya Nona Ong terkejut Musuh macam apa belum ku ketahui? Sahut acu Namun cobalah engkau menciumnya Bau arak yang keras ini Pastilah perbuatan kaum perusuh itu Giyok yang coba mengendus beberapa kali sekeras-kerasnya Tapi tidak mencium sesuatu bau apa-apa Begitu pula T.O. Anki dan apik juga tidak mengendus sesuatu bau aneh Kiranya daya endus acu memang lain daripada orang lain tajamnya Dari tempat jauh ia dapat membedakan sesuatu bau yang aneh Maka katanya, wah, celaka Mereka telah mengubrak abrik macam-macam sari bunga melati, mawar dan lain-lain yang kukumpulkan dengan susah payah itu Wah, ludeslah sudah Begitulah ia mengeluh dan hampir-hampir menangis T.O. Anki menjadi heran dari mana acu mengetahui hal itu Maka ia coba tanya, dari mana kau tahu? Masa matamu begitu tajam hingga dapat melihat tempat jauh Bukan melihat, tapi aku dapat mengendusnya, sahut acu Ai, dengan hati-hati aku membuat sari bunga itu Kini pasti telah habis diminum oleh orang-orang jahat itu sebagai arak Lantas bagaimana enci acu tanya api Kita tetap pergi ke sana melabrak mereka atau menyingkir saja entah musuh lihai atau tidak Sahut acu dengan ragu Benar, selah T.O. Anki tiba-tiba Kalau lihai, lebih baik kita menghindari saja Bila cuma kaum kerocok, ayolah kita tabrak mereka biar kapok Memangnya acu lagi mendongkol Mendengar ucapan T.O. Anki yang tidak berguna itu Segera ia mengomel, hektomekar Hanya berani pada yang lemah Terhitung orang gagah macam apa Dan dari mana kau tahu musuh lihai atau tidak Hal ini sangat mudah, sahut T.O. Anki Biarlah ku pergi ke sana untuk menyelidiki lebih dulu Dan kalian bertiga boleh menunggu saja di dalam perahu Jika gelagatnya jelek Cepatan kalian melarikan diri dan jangan lurus diriku Sungguh ucapan T.O. Anki ini sama sekali di luar dugaan ketiga gadis itu Mereka melihat tingkah laku pemuda ini sangat kaku Sedikit pun tiada tanda-tanda mahir ilmu silat Akan tetapi nyatanya pengmama Penjaga gudang rabok bunga yang ganas itu sekali Tangannya kena dipegang olehnya terus tak bisa berkutik Bahkan tenaganya lantas silang dalam waktu sekejap saja Apakah sesungguhnya pemuda ini memiliki ilmu silat maha hebat dan sengaja berlagak bodoh saja? Sedera Giyokyan berkata Jika engkau pergi ke sana dan dipergoki musuh Lalu engkau dihajar atau dibunuh Lantas bagaimana jika begitu? Ya, apa boleh buat sahut T.O. Anki sambil langkat pundak? Tapi biasanya aku selalu dilindungi yang maha kuasa Kalau ada bahaya selalu berubah selamat Di mulut ia berkata demikian Tapi dalam hati ia merasa biarpun mati Bagi gadis jelita seperti di kau juga aku rela Mendadak Giyokyan angkat jari kiri terus menutup Tayang hiat di pelipis T.O. Anki Hiat cu itu adalah salah satu tempat mematikan di tubuh manusia Kalau kena tertutup seketika akan terbinasa Tak peduli betapa tinggi ilmu silat orangnya Tidak mungkin hiat cu berbahaya itu dapat ditutup Namun dalam kegelapan sama sekali T.O. Anki Tidak sadar bahwa jiwanya lagi terancam Melihat itu, apik bersuara kaget Sebaliknya acu diam saja Ia tahu Seng Syo Chia sengaja lagi menjajau T.O. Anki Apakah benar-benar tidak mahir ilmu silat Atau cuma berlagak pilon? Ternyata ketika jari Giyokyan hampir menempel Tayang hiat Tapi T.O. Anki tetap tidak berasa Bahkan pemuda itu berkata Kalian bertiga nona muda belia Kalau mesti menghadapi musuh cahat Rasanya memang kurang baik Maka perlahan Giyokyan tarik kembali jarinya dan bertanya Apa benar-benar engkau tidak pernah belajar silat Jika kepandai yang kutai yang yang suat keng ini Tidak terhitung sebagai ilmu silat Maka aku benar-benar tidak pernah belajar Sahut T.O. Anki dengan tertawa Hi, aku mendapat alat Tiba-tiba acu berkata Marilah kita berganti pakaian dahulu Kita pergi menemui mereka dengan menyamar sebagai kaum nelayan Segera ia menunjuk ke sebelah timur sana dan berkata pula Di situ terdapat beberapa keluarga kaum nelayan Semuanya ku kenal Marilah kita ke sana dulu Bagus, akal bagus Seru T.O. Anki dengan tertawa Segera perahu mereka didayung ke sana Rumah kaum nelayan itu berdekatan dengan Fenghi yang cingsik Maka acu cukup kenal para tetangga itu Lebih dulu acu, apik dan Giyokyan minta pinjam beberapa perangkat pakaian keluarga nelayan itu Sesudah menyamar sebagai wanita tukang tangkap ikan Lalu datang giliran T.O. Anki menyaru sebagai nelayan setengah umur Kepandaian menyamar acu ternyata sangat hebat dan persis sekali Ia gunakan tepung dan tanah liat sebagai bahan pembantu untuk mengubah muka mereka Ia sendiri menyaru sebagai nenek pula, Giyokyan dan apik menjadi wanita nelayan setengah umur Hanya sekejap saja wajah mereka sudah berubah jauh daripada usia mereka yang sebenarnya Kemudian acu pinjam pula perahu nelayan, jala, pancing, dan ikan yang masih segar Dengan perahu pinjaman itu mereka lantas menuju ke Fenghi yang cingsik Meski wajah mereka sekarang sudah sukar dikenali Tetapi suara T.O. Anki, Giyokyan dan apik tetap tidak berubah Begitu pula tingkah laku mereka mudah diketahui Maka berkatalah Giyokyan dengan tertawa Acu, segala apa nanti terserahlah padamu Kami tertaksa menjadi orang gagu untuk sementara Memang begitulah harapanku Tanggung rahasia kita takkan diketahui musuh Sahut acu dengan tertawa Perlahan perahu mereka meluncur sampai di depan rumah tinggal acu itu Ternyata sekeliling rumah itu penuh pohon yang liu Dari dalam rumah terus menerus terdengar suara teriakan dan gelak tawa orang yang kasar dan kotor Hingga sangat bertentangan dengan keindahan Rumah dan pemandangan di sekitar rumah Acu menghela nafas dengan menyongkol Segera apik memisikinya Jangan resah enci acu Setelah mengenyahkan busuh akanku bantu membersihkan rumahmu Acu meremas-remas tangan apik dengan perlahan sebagai tanda terima kasih Lalu ia membawa toan ki bertiga berputar ke arah dapur di belakang rumah Di sana tampak koki lokoh yang gendut sedang sibuk hingga mandi keringat Anehnya koki itu terus menerus meludahi santapan dalam wajan Lalu mencomot pula segenggam debu kotoran dan ditaburkan juga ke dalam wajan Acu merasa heran dan dongkol Serunya segera Hei, lokoh, apa yang kau lakukan keruan lokoh berjing krak kaget Sahutnya tergegap Oh, aku, aku, engkau, aku nona acu Kata acu dengan tertawa Hah, kiranya nona acu sudah pulang Seru lokoh dengan girang Di depan banyak kedatangan orang jahat dan aku dipaksa menyediakan daharan Lihatlah habis berkata ia mengusap imusnya dan dibuang ke dalam sayur Bahkan tambah diludahi sekali lagi Lalu tertawalah koki gendut itu dengan terkekah-kekah Melihat kelakuan si koki yang lucu itu Diam-diam acu dan apik juga geli menahan tawa Kiranya musuh yang bikin rusuh ke rumah acu itu telah memerintah dan memanggil lokoh ke sini dan ke sana hingga koki itu sibuk tak keruan Akhirnya disuruhnya pula cepat menyediakan perjamuan Karena penasaran, terpaksa lokoh membalas dendam dengan menaruh kocoran di dalam masakan yang dibuatnya itu Ibieh, masakanmu begini kotor, demikian kata acu dengan kening bekernit Oh, tidak, tidak Masakan untuk nona, tentu sebelumnya ku cuci tangan sebersih-bersihnya, cepat lokoh menyaut Tapi masakan untuk orang jahat, sengaja ku bikin sekotor-kotornya Kelak kalau ku lihat sayur masakanmu, bila teringat perbuatanmu sekarang pasti aku akan merasa muak Ujar acu Tidak, pasti tidak sama Santapan untuk nona, tanggung seratus persen bersih, sahut lo, koh agak gugup Harus diketahui bahwa meski acu adalah pelayan buyung kongcu Tapi di tinghi yang cingsik ia adalah majikan dan mempunyai pelayan dan koki sendiri serta tukang kebon dan lain-lain Kemudian acu tanya, ada berapa orang musuh yang datang Pertama datang satu rombongan kira-kira belasan orang jumlahnya Kemudian datang lagi serombongan lebih 20 orang, tutur lokoh Jadi terdiri dari dua rombongan? Orang-orang macam apa saja? Bagaimana dandanan mereka? Dari logat bicara mereka kedengarannya orang dari daerah mana? Tanya acu Tampaknya yang satu rombongan orang utara, kelakuan mereka mirip bandit, dan rombongan yang lain terang orang sujoan Semuanya memakai jubah putih, tapi tidak diketahui asal-usulnya, tutur lokoh Mereka ingin mencari siapa? Apakah sudah melukai kita? Tanya acu Kedua gerombolan itu begitu datang lantas menanyakan di mana kongcu berada? Kami menjawab tidak tahu, tapi mereka Tidak percaya terus menggeledah seluruh isi rumah hingga para pelayan sama ketakutan dan bersembunyi Hanya aku merasa penasaran melihat tingkah laku mereka yang tidak kenal aturan itu Maka telah kutegur mereka Mak, sebenarnya lokoh hendak memaki dengan kata-kata kotor Tapi teringat olehnya sedang bicara dengan acu Maka kata-kata yang sudah setengah diucapkannya itu ditelannya kembali mentah-mentah Acu dapat melihat metu kiri lokoh matang biru, pipi merah berengap, terang tadi habis dihajar oleh kawanan perusuh itu Pantasia masih dendam, maka meludah dari mengingusi masakan yang akan disajikan kepada kawanan penyatron itu Setelah berpikir sejenak, segera acu membawa Giyokyan bertiga keluar dari pintu samping dapur dan menuju ke ruangan depan Kira-kira beberapa meter sebelum sampai di samping ruangan tengah yang dituju Tiba-tiba terdengar suara ribut orang Giyokyan adalah gadis yang tidak pernah keluar rumah Sedang Tuan Ki tinggal di daerah selatan yang jauh terpencil Maka mereka kurang pengalaman dan tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan dari suara orang-orang itu Akan tetapi acu yang pandai menyamar dan pintar menirukan macam-macam suara dan ada orang itu Begitu mendengar suara ramai orang-orang itu segera merasa heran Sebab suara ribut itu kedengarannya sangat kasar Banyak kata-kata diantaranya sukar dimengerti Biarpun acu mehir berbagai bahasa daerah Malahan logat orang Sujoan sama sekali tidak terdengar Padahal menurut cerita lokoh tadi Katanya salah satu rombongan orang itu terdiri dari orang Sujoan Dengan perlahan acu mendekati jendela anjang ruangan itu Ia robek sedikit kertas jendela dengan kukunya dan Mengintip ke dalam Ia lihat sinar lilin terang-benderang Tapi hanya sebelah timur saja yang tersorot jelas Dan kelihatan balasan laki-laki kasar dan kekar Sedang makan minum dengan senang dan bebas Mangkuk piring di atas meja tampak tumpang siur tak keruan Di sekitar meja pun morat marit Beberapa orang di antaranya tampak duduk di atas meja Sumpit yang tersedia juga tak diperlukan lagi Dengan tangan mereka menyambar paha ayam dan daging Terus digerogoti dengan lahap Bahkan ada di antaranya terus menggunakan golok mereka Untuk memotong daging dan ikan Serta menyunduk dengan ujung golok Lalu dicaplok begitu saja dengan lahapnya Sungguh Atsu sangat gemas melihat tempatnya yang rajin bersih itu Dipakai restapora hingga morat marit pak keruan macamnya Ia lihat tingkah laku orang-orang itu sangat kasar Terang adalah orang dari daerah perbatasan yang kurang beradab Sesudah mengintip rombongan orang kasar itu Kemudian ia memandang pula ke arah lain Semula ia tidak menaruh perhatian Tapi sesudah dipandang pula Tanpa terasa ia bergidik sendiri Kiranya rombongan lebih 20 orang di sebelah lain Semuanya mengenakan jubah putih dan duduk dengan rajin dan prihatin Di atas meja mereka cuma tersulut sebatang lilin kecil Hingga tempat yang dicapai cahaya lilin itu cuma 1-2 meter jauhnya Hanya beberapa orang di antaranya yang berdekatan dengan api lilin itu dapat terlihat jelas Wajah mereka tampak kurus kering Perawakan juga tinggi kurus Muka kaku tanpa perasaan hingga lebih mirip mayat hidup belaka Makin dipandang acu makin mengirik Orang-orang itu tetap duduk saja tanpa bergerak dan tidak bersuara Kalau bukan beberapa orang di antaranya terkadang mengedip Mata, mungkin mereka akan disangka sebagai mayat hidup sungguh-sungguh Melihat acu terpaku di tempatnya Segera apik mendekatinya Ketika ia memegang tangan kawan itu Ia merasa tangan acu sedingin es Bahkan rada gemetar Ia menjadi heran Ia pun mencukit setitik lubang kertas jendela dan ikut mengintip ke dalam Kebetulan sorot matanya kebentrok dengan seorang laki-laki yang berwajah kaku dan kurus Orang itu melototi apik sekali serupa setan iblis Keruan apik terkejut dan menjerit tertahan Sedikit suara berisik itu lantas didengar oleh orang-orang di dalam ruangan Terdengarlah suara gedubrakan Daun jendela menjadi jebol dan berbareng empat orang melompat keluar Persis yang dua orang adalah jago perbatasan Dan dua orang yang lain adalah manusia aneh dari Sujoan Siapa kalian bentak kedua laki-laki kekar itu segera Kami nelayan di sekitar sini Kami dapat menangkap beberapa ekor ikan segar dan ingin dijual kepada cuan rumah di sini Wah, ikan dan udang yang benar-benar masih sangat segar Demikian sahut acu dengan bahasa daerah Sujoan Sambil menunjukkan ikan dan udang besar yang sengaja dibawanya itu Sebenarnya laki-laki itu tidak paham bahasa yang diucapkan acu itu Tapi demi melihat nendanan acu sebagai wanita nelayan serta ikan dan udang yang dibawanya itu Dengan sendirinya mereka dapat menangkap maksud perkataannya Segera salah seorang di antaranya merampas ikan yang dibawa acu sambil berseru Ah, kebetulan sekali Hai, Koki, mana Koki? Ini, bawalah ke dapur untuk dimasak sebagai pengiring arak Begitu pula laki-laki yang lain segera menerima ikan yang dipegang Toanki terus dibawa ke dapur Kedua tokoh aneh dari Sujoan yang kurus kering itu melihat acu berempat Hanya kaum nelayan saja Mereka tidak urus lebih jauh dan hendak masuk kembali ke dalam Ketika kedua orang Sujoan itu berjalan lewat di samping apik Tiba-tiba apik mengendus semacam bau bacirin seperti ikan busuk yang memualkan Saking tak tahan, apik angkat sebelah tangan hendak mendekat hidung Karena itu sekilas salah seorang jago Sujoan itu dapat melihat lengan apik yang putih bersih Laksana salju, ia menjadi curiga seketika Pikirnya, masakah seorang wanita tukang tangkap ikan setengah umur bisa mempunyai lengan sedemikian putih Dan halusnya langsung ia pegang lengan apik sambil membentak Aha, berapakah umurmu? Hah keruan apik terkejut, tanpa pikir ia kipratkan tangannya sambil menjawab Apa yang hendak kau lakukan? Mengapa men pegang-pegang segala suara apik kedengaran nyaring dan lembut? Tenaga kipratannya itu sangat cekatan pula Hingga tangan Sujoan Kuaihek atau orang aneh dari Sujoan itu kesemutan Ia terentak hingga terhuyung-huyung mundur beberapa tindak Karena kejadian ini, pecahlah guci wasiat acu, terbongkarlah rahasia penyaruannya Begitu keempat orang di luar itu berteriak Lantas saja dari dalam membanjir keluar pula belasan orang hingga Toanki berempat di kepung rapat di tengah Segera seorang laki-laki kekar menarik sekuatnya jenggotnya Toanki Untuk menghindar terang Toanki tidak mampu, maka terlepaslah jenggot palsunya itu Seorang lagi hendak memegang apik, tapi sekali mengegos sambil mendorong, kontan orang itu disenggelit roboh oleh si gadis Menyusul seorang lain tiba-tiba membabat dengan pedangnya dari belakang, cepat apik mendakan tubuh untuk menghindar Tapi ia lupa telah memakai rambut palsu hingga sanggulnya lebih tinggi beberapa senti daripada biasanya Sereet, tahu-tahu rambut palsunya yang ubanan itu jatuh tersapu pedang hingga kelihatanlah rambut asli apik yang hitam menghilap Keruan suasana menjadi geger seketika, beramai-ramai kawanan penyatron itu berteriak-teriak Hai, met-meti musuh, tangkap mereka, ya, malah sengaja menyamar hendak menipu kita Lekas tangkap mereka dan beri hajaran yang setimpal namun acu lantas balas mementak dengan gusar Tutup mulut kalian Rumah siapa ini? Siapa yang menjadi mata-mata tapi orang-orang itu lantas menggiring acu berempat ke dalam ruangan Dan memberi laporan kepada seorang tua yang berduduk di pojok timur sana Ya ucacu, kita telah dapat menangkap metu-metu yang menyamar sebagai nelayan di tengah kepungan orang Sebanyak itu, giyok yan, acu, dan apik menjadi ragu-ragu Meski mereka bertiga mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi Tapi mereka kurang pengalaman dan masih muda Mereka menjadi bingung apakah mesti melabrak perusuh-perusuh ini atau menunggu sampai nanti bila keadaan sudah terpaksa Lebih-lebih To'an Ki, ia tidak mahir ilmu silat Sama sekali ia tidak tahu siapa di antara perusuh-perusuh itu paling kuat dan siapa lebih lemah Karena itu mereka berempat hanya saling pandang saja dengan bingung Terpaksa mereka berdiri di depan orang tua itu untuk mendengarkan apa yang hendak dikatakan olehnya Perayawakan orang itu sangat kekar dan tegap Jenggotnya yang putih itu memanjang sampai di dada Sebelah tangannya sedang memainkan tiga butir bola besi hingga menerbitkan suara gemerantang yang nyaring Terdengarlah ia bersuara, met-met musuh dari manakah kalian ini? Kalian menyamar dengan tingkah laku yang mencurigakan Kalian pasti bukan manusia baik-baik Menyamar sebagai nenek tidak menarik Aku tidak mau lagi acu Tiba-tiba Giyokyan berkata sambil membuang rambut palsunya Serta mengucap muka sendiri hingga rontok semua tepung dan tamah yang lengket di mukanya itu Ketika mendadak seorang nenek berubah menjadi seorang gadis cantik tak terhingga Seketika laki-laki yang berada di situ terlongong-longong kesima Untuk sesaat di tengah ruangan itu menjadi sunyi senyap Bahkan jago-jago sujoan mengarahkan sinar meti mereka kepada Giyokyan Kalian pun buang saja penyamaranmu Kata Giyokyan kepada acu dan lain-lain Lalu dengan tertawa katanya pula kepada Aptik Gara-garamu hingga rahasia kita terbongkar Meski sekelilingnya dikepung rapat oleh laki-laki buah sebanyak itu Namun Giyokyan tetap bicara dengan sewajarnya saja Seperti pandang sebelah macu kepada kawanan perusuh itu Segera Tuan Ki, Acu dan Aptik menurut dan membersihkan samaran mereka Untuk sejenak semua laki-laki yang berada di situ sama terngana Mereka pandang Giyokyan Lalu memandang pula Acu dan Aptik Sungguh tak terpikir oleh mereka bahwa di dunia ini ada nona-nona cantik Bagaikan bidadari seperti ini Selang agak lama orang tua yang tegap kekar itu baru membuka suara lagi Siapakah kalian? Untuk apa kalian datang ke sini? Haha, sungguh lucu sahut Acu dengan tertawa Aku inilah pemilik Fenghi yang cingsik Bukannya aku menegur kalian Sebaliknya kalian malah tanya padaku Bukankah sangat janggal? Nah, siapakah kalian? Untuk apa kalian datang ke sini? Oh, jadi kau cuan rumah di sini Itulah bagus sekali Kata orang tua itu Apakah engkau ini Bu Yung Surciya? Tentunya Bu Yung Bok itu ayahmu Bukan aku cuma seorang budak rendahan Masakah punya rezeki sebesar itu untuk menjadi putri loya sahut Acu dengan tersenyum? Siapakah tuan? Ada keperluan apa datang ke sini Mendengar Acu mengaku sebagai seorang budak saja Kakek itu separuh tidak percaya Ia pikir sejenak Kemudian baru berkata Jika demikian Silakan panggil keluar majikanmu Nanti akanku beritahukan maksud kedatanganku Majikanku sedang berpergian Sahut Acu Cuan ada keperluan apa? Katakan padaku juga sama saja Siapakah nama cuan yang terhormat? Apakah tidak dapat memberitahu EHM? Aku Yau Cecu dari Cinkoh Cedihun Ciu Namaku Yau Pek Tong adanya Sahut si kakek Oh, kiranya Yau loyacu Kagum Sudah lama kagum ujar Acu Haha, seorang nona cilik seperti dirimu bisa tahu apa Kata Yau Pek Tong dengan tertawa Diluar dugaan Ong Giok Jan lantas menyambung Cinkoh Cedihun Ciu terkenal karena Nanggal Hau Utoan Bunco Dahulu Yau Kong Bang menciptakan 64 jurus Toan Bunco itu Namun keturunannya telah melupakan 5 jurus di antaranya Dan kabarnya tinggal 59 jurus saja yang masih turun temurun Diajarkan anak muridnya Yau Cecu, engkau sendiri sudah mahir sampai jurus keberapa sungguh kejut Yau Pek Tong tak terkatakan Tanpa terasa tercetus jawabannya Gohow Utoan Bunco dari Cinkoh C Kami memang aslinya ada 64 jurus Dari mana engkau dapat tahu begitulah apa yang tertulis dalam buku Tentunya tidak salah bukan Sahut Giok clips Dengan Tawar Dan kelima jurus yang kurang itu masing-masing adalah Pek K.O.U. Tio Kang, Hari Mau Putih Melompat Parit, It's You Hang Sing, Sekali Bersuit Keluarlah Angin, Cian Bok Cuju, Memotong dan Menubruk Dengan Bebas, Hiong Pak Kun San, Meraja Di Antara Gunung-Gunung, Dan Jurus Terakhir Adalah Hong Siang Seng Se, Taklukan Gajah Dan Kalahkan Singa, Betul Tidak Ye A.U. Pek Tong Mengelus Jenggotnya Dengan Heran. Tentang kekurangan lima jurus paling bagus dari ilmu golok perguruan sendiri itu diketahuinya memang sejak dulu tidak diajarkan lagi, dan tentang kelima jurus apa yang hilang itu pun tiada seorang yang tahu. Tapi kini nona ini dapat menguraikan secara lancar dan tepat, keruan Ye A.U. Pek Tong terkejut dan curiga, pertanyaan Giyokian itu pun tak bisa dijawabnya. Segera seorang laki-laki setengah umur di antara rombongan jago-jago sujoan yang aneh itu berkata dengan suara yang banci, Gou Hao Utoan Buntu dari Cinkoh C sangat disegani di daerah Hosiok, baik lebih lima jurus ataupun kurang lima jurus juga tidak menjadi soal. Numpang tanya ada hubungan apakah nona ini dengan buyung lo buyung siang sing buyung lo yahu adalah aku punya kuku, dan siapa nama tuang yang terhormat sahut Giyokian. Nona berasal dari keluarga terpelajar, sekali melihat lantas dapat mengatakan asal usul ilmu esilat Ye A.U.C. cu, kata laki-laki itu dengan dingin. Maka tentang asal usul kami, ingin kuminta nona juga coba-coba menerkanya. Untuk itu coba mengunjuk sejulus dua lebih dulu, sahut Giyokian. Kalau cuma berdasarkan beberapa patah kata saja aku tidak sanggup menerkanya, benar, ujar laki-laki itu sambil mengangguk. Habis itu ia lantas masukkan tangan kanan ke dalam lengan baju kiri dan tangan kiri menyusup ke dalam lengan baju kanan hingga mirip orang yang kedinginan. Tapi ketika kemudian kedua tangan dilolos keluar, tahu-tahu setiap tangan sudah bertambah dengan semacam senjata yang aneh bentuknya. Senjata yang dipegang tangan kiri adalah sebatang picui, gordi, sepanjang belasan senti, bagian ujungnya yang runcing itu melengkung-lengkung seperti keris. Sedangkan tangan kanan memegang senjata sebatang palu kecil, palu itu berbentuk astakona atau segi delapan, panjangnya kurang lebih 30 senti. Senjata-senjata yang kecil mungil itu lebih mirip mainan kanak-kanak, tampaknya kurang berguna dipakai sebagai alat bertempur. Karena itu segera beberapa laki-laki kekar dari rombongan sebelah timur sana lantas bergelap tertawa. Kata mereka di antaranya, hahaha, mainan anak kecil juga dikeluarkan di sini tapi Giyok Jan lantas berkata, EHM, senjatamu ini adalah Louis Kong Hong, beledek menyambar, agaknya cuan ini mahir menggunakan MG dan gingkang. Menurut catatan di dalam buku, Louis Kong Hong adalah senjata tunggal dari Jing Xia Pei dari Su Joan. Jing meliputi delapan belas macam senjata dan Xia mencakup 36 tipu serangan. Caranya sangat aneh dan hebat. Besar kemungkinan cuan sesuma, bukan wajah laki-laki itu sebenarnya selalu membeku tanpa perasaan, tapi demi mendengar urayan Giyok Jan itu, seketika wajahnya berubah, ia saling pandang dengan kedua pembantu di kanan kirinya. Selang sejenak baru ia berkata pula, betapa luas pengetahuan ilmu silat dari Bu Yung Xi dikoh Soh, nyata memang bukan omong kosong belaka. Chai Hei memang si. Suma dan bernama Lem. Numpang tanya sekalian pada Nona, apa benar-benar istilah Jing meliputi delapan belas macam senjata dan Xia mencakup 36 tipu serangan. Dan pertanyaanmu ini sangat kebetulan, sahut Giyok Jan. Aku justru merasa Jing itu meliputi 19 jenis senjata, sebab diantaranya poteci, biji tasbih, dan pilihanci, biji teratai, tidak dapat dipersamakan, bentuknya memang hampir mirip, tapi kalau menggunakannya berbeda. Sedang mengenai Xia yang mencakup 36 tipu serangan itu, kukira 3 serangan bohkah, memecahkan perisai, boh tun, memecahkan tameng, dan boh pei, memecahkan utar-utar, satu sama lain tidak banyak bedanya, maka lebih baik dihapuskan, hingga tinggal 33 jurus saja, supaya lebih sempurna, sumalim terlongong-longong mendengarkan cerita Ong Giyok Jan itu. Padahal dalam ilmu silat perguruannya itu, sebagian belum pernah lengkap dipelajarinya, dan bagian lain justru sangat diandalkan olehnya. Tapi kini gadis semuda ini berani memberi komentar tentang ilmu silat perguruannya itu, keruan ia menjadi gusar dan menyangka orang keluarga buyung sengaja hendak menghina padanya. Namun watak sumalim sangat sabar, ia dapat menahan perasaannya, maka katanya, banyak terima kasih atas petunjuk Nona, sungguh aku seperti orang bodoh yang menjadi pintar sekarang, dan sesudah berpikir sejenak, timbul suatu akalnya, segera ia berkata kepada pembantu di sisi kiri, Cu Sute, boleh coba kau minta sedikit pengajaran kepada Nona ini, Sutenya yang si Cu itu adalah seorang laki-laki setengah umur bermuka jelek karena seantero mukanya buik, kecuali jubahnya yang putih mulus itu, kepalanya juga memakai ublubel putih hingga mirip orang sedang bertabung. Di bawah sinar kililin yang remang-remang itu tampaknya menjadi tambah seram. Kiranya nama lengkap laki-laki ini Cupokun, sebelum masuk perguruan Jing Siapai ia sudah pernah belajar silat. Usianya sebenarnya balasan tahun lebih tua daripada Sumaling, tapi karena masuk perguruan lebih belakang, maka urut-urutannya menjadi lebih muda daripada Su Heng yang kini menjabat ketua perguruan itu. Tentang asal usul ilmu silat yang dipelajari Cupokun sebelum masuk Jing Siapai, karena selama ini ia bungkam saja dan tidak pernah dipamerkan, maka Sumaling sendiri pun tidak jelas, beberapa kali ia pernah tanya, tapi Cupokun selalu menjawab dengan samar-samar. Yang terang bagi Sumaling adalah ilmu silat Cupokun itu sangat tinggi dan pasti tidak di bawah dirinya. Sekarang ia sengaja suruh Cupokun bergebrak dengan Ong Jiokyan, taktiknya memang sangat bagus. Pertama, kalau si Nona dapat membongkar rahasia Cupokun, itu berarti akan terjawablah teka teki Seng Sute yang belum terpecahkan selama ini. Maka Cupokun lantas berdiri, ia pun memberi hormat sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan baju, ketika tangan terlolos keluar, tahu-tahu sudah memegang sepasang senjata gurdi dan palu atau lwi konghang serupa apa yang dikeluarkan Sumaling tadi. Silakan Nona memberi petunjuk, demikian katanya segera. Semua orang menjadi heran, kalau dengan mudah senjata Sumaling dapat ditebak dengan jitu oleh S. Nona, kini senjata Cupokun juga serupa dengan Sumaling, masakah suruh orang menebak lagi? Maka Jiokyan lantas berkata, jika Cuon juga memakai senjata lwi konghang, dengan sendirinya juga berasa L dari Jing Xiapei. Namun Sumaling lantas memberi penjelasan, Cu Sute sebelum masuk perguruan kami sudah belajar ilmu silat aliran lain. Dan dari aliran manakah asal-usulnya itulah kami ingin menguji ketajaman pandangan Nona, ini benar-benar persoalan sulit pikir Jiokyan. Dan belum lagi ia membuka suara, tiba-tiba Yeau Pektong mendahului buka suara, Sumat Chiang Bun, apa artinya caramu minta si Nona mengenali kufu asli sutemu itu? Bukankah hal ini terlalu janggal? Terlalu janggal bagaimana tanya Sumaling dengan tercengang. Habis, muka sutemu penuh lubang-lubang, ukirannya sangat bagus dan rata, muka aslinya dengan sendirinya sukar diterka, kata Yeau Pektong dengan tertawa. Mendengar cecu mereka mengolok-olok muka cupokun yang bupeng itu, seketika bergelap tawalah orang-orang dari Cinkohce hingga riuh rendah. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara mendenging, secepat kilat sebuah senjata rahasia kecil lembut menyambar ke arah dada Yeau Pektong. Kiranya watak cupokun itu sangat keji dan culas, biasanya paling benci kalau ada orang menertawakan mukanya yang buik itu. Apalagi kini Yeau Pektong mengolok-oloknya di muka wanita cantik, keruan bencinya sampai tujuh turunan, tanpa pikir lagi segera ia arahkan gurdinya ke dada Yeau Pektong, sekali jarinya memijat ujung gurdi, terus saja sebatang memgi atau senjata gelap menyambar ke depan. Meski Yeau Pektong juga sudah menduga bahwa olok-oloknya itu pasti akan menimbulkan serangan lawan, tapi tak tersangka olehnya serangan cupokun bisa begitu cepat datangnya. Dalam gugutnya ia tidak sempat mencabut kelolok buat menangkis, terpaksa tangan kirinya menyambar tatakan lilin di atas meja untuk menyambuk MG itu. Kereng, MG itu mencelat ke atas dan menancap di Belandar, kiranya MG itu adalah sebatang jarum yang panjangnya cuma beberapa senti saja. Dan ternyata jarum sekecil itu membawa tenaga yang sangat besar, tangannya upek, tong sampai pegal dan kesemutan hingga tatakan lilin itu terbentur jatuh ke lantai dan menerbitkan suara gemerantang nyaring. Seketika gempar gerombolan cinkoh C itu, mereka berkauk-kauk dan mencaci maki kalang kabut dari yang halus sampai yang paling tasar. Tapi kawanan orang Jing Siapai tetap bersikap dingin dan bungkam saja terhadap teriakan dan makian pihak cinkoh C dianggap seperti tidak mendengar dari tidak melihat saja. Sungguh tak terduga oleh Yau Pek Tong bahwa tatakan lilin seantap itu dapat terlepas dari cekalannya hanya terbentur oleh sebatang jarum selembut itu. Kalau menurut peraturan bulim itu berarti dirinya telah kalah satu jurus lebih dulu. Pikirnya dalam hati, ilmu silat lawan tampaknya agak aneh, seumpama mesti bertempur dengan mereka juga harus berhadapan secara terang-terangan. Tapi menurut uraya nona cilik itu tadi katanya Jing Siapai mempunyai 18 macam jenis serangan, mungkin maksudnya 18 jenis MGI, untuk ini aku harus berlaku hati-hati supaya tidak kecundang lagi, segera ia hentikan teriakan begundalnya, lalu katanya dengan tertawa, kepandayan saudara Chu barusan sungguh sangat bagus dan teramat kejirpula. Apa namanya kepandayanmu ini tapi Chu po kun cuma tertawa dingin saja tanpa menjawab. Sebaliknya orang-orang Cinkohce lantas berteriak-teriak lagi. Satu di antaranya berbadan segendut babi menggembor, namanya tidak punya muka demikian seorang menanggapi. Lagi. Yang. Bermuka. Mirip. Monyet. Monyet. Sungguh tepat, sungguh jitu. Memang orangnya tidak punya muka, nama ini benar-benar sesuai sekali. Teranglah ucapan orang Cinkohce itu sengaja digunakan untuk menyindir muka Chu po kun yang burit bagai sarang tawon itu. Giyok yang menggeleng kepala, katanya kemudian dengan suara lembut, Ya Ucacu, ini terang engkau yang salah-salah apa tanya pek tong melengat. Setiap manusia jarang yang tidak punya cacat badan, baik besar maupun kecil cacat itu, sahut Giyok yang. Umpama waktu kecil terjatuh mungkin akan mengakibatkan kakinya patah dan menjadi pincang. Dalam pertempuran, siapa berarti menjamin takan kehilangan sebelah kaki atau sebelah matanya? Maka kalau di antara kawan bulim ada yang badan terdapat sesuatu cacat sebenarnya adalah soal jamak bukan terpaksa Ya Upek Tong membenarkan. Dan tentang cuya ini, karena waktu kecilnya menderita sesuatu penyakit sehingga mengakibatkan mukanya cacat, apanya yang perlu dicertawakan kata Giyok yang lebih lanjut. Seorang laki-laki sejati yang harus diutamakan pertama adalah kepribadiannya, jiwa yang bersih. Kedua adalah perbuatannya, amal bakti bagi sesamanya, dan ketiga mengenai ilmu silatnya atau ilmu sastranya. Orang laki-laki tidak bersolek seperti wanita, tentang bagus atau tidak mukanya, apa alangannya Urayan Giyok yang yang terus terang dan wajar ini membuat Ya Upek Tong tak bisa menjawab. Akhirnya ia terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, ada benarnya juga kata-kata nona cilik ini. Haha, jika demikian, jadi aku yang salah menertawakan Chu Heng. Giyok yang tersenyum, katanya, Loya Chu berani mengaku salah secara terus terang, suara tanda jiwa kesatria Loya Chu pantas dipuji, sampai di es ini, tiba-tiba ia berpaling kepada Chu Pokun dan berkata dengan menggeleng kepala, Tidak, cukup, percumalah itu nada ucapannya sangat ramah dan penuh simpati mirip seorang kakak sedang memberi nasihat kepada adiknya. Sudah tentu ucapan terakhir si nona bukan saja membingungkan orang lain, bahkan Chu Pokun juga melongo tidak paham apa maksud perkataan Giyok yang itu. Tadi ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada si nona oleh karena selama hidupnya yang paling disesalkan adalah mukanya yang buik itu. Kini gadis itu membela orang yang cacat dan katanya yang penting bagi seorang pria adalah jiwa pribadi dan tingkah lakunya. Tapi sekarang didengarnya pula gadis itu berkata tidak cukup dan percumalah, entah apa yang dimaksudkannya. Apa mungkin maksudnya aku punya Tian Ong Po Sim Chiam belum sempurna dan percuma kalau digunakan? Demikian pikir Chu Pokun. Padahal ia yakin Tian Ong Po Sim Chiam atau Jarum Raja Langit yang jumlah seluruhnya ada 12 batang itu kalau sekali dibidikkan pasti jiwa si tua bangka Ye A. U. Pek Tong sudah melayang sejak tadi. Ia pikir setiap saat aku toh dapat menghabiskan nyawanya, sementara ini biarlah aku tidak guberis padanya, supaya tidak sampai rahasiaku terbongkar di hadapan Su Heng Sumalem. Karena pikiran itu, ia pura-pura bodoh dan tanya Giyok Yan, apa artinya yang Nona katakan itu kemaksudkan kau punya Tian Ong Po Sim Chiam benar-benar semacam NG yang sangat ganas, tetapi... belum selesai Giyok Yan bicara, serem tak Sumalem dan ketiga tokoh Jing Siap yang lain berseru kaget, Hah, apa? Tian Ong Po Sim Chiam Chiu Po Kun sendiri juga tergetar dan air muka berubah tapi cepat ia tenangkan diri dan menjawab, salah pandangan Nona ini, bukan Tian Ong Po Sim Chiam, tapi M. G. Andalan Jing Siap kami yang disebut Jing Hang Chiam, Jarum Tawon Hijau, bentuk Jing Hang Chiam memang demi Tian adanya, sahut Giyok Yan dengan tertawa. Caramu memidik Tian Ong Po Sim Chiam juga serupa dengan kera menggunakan Jing Hong Chiam. Tapi dasar dari MD masing-masing terletak pada tenaga yang digunakannya dan daya menyambarnya. Seperti melempar pisau Xiao Lin Pei mempunyai tenaga lemparan Xiao Lin Pei sendiri, Hoa San Pei juga mempunyai gaya sendiri yang tidak sama. Tentang caramu, Nona Cilik tahu apa? Hendaknya jangan banyak omong hingga mencari kematian sendiri, tiba-tiba Cupo Kun menyela dengan bengis. Sekilas sinar matanya penuh nafsu membunuh, Gordi baja terangkat di depan dada, asal palu mengetok sekali pada ujung Gordi, seketika jarum bajanya akan menyambar ke arah Giyok Yan. Namun demikian, biarpun ia sangat keji, demi melihat si gadis yang cantik molek, pula tadi orang telah membelah cacat mukanya, seketika ia tidak tega turun tangan jahat untuk membunuh Giyok Yan. Namun Giyok Yan menghadapinya dengan tersenyum saja, katanya, engkau tidak tega membunuhku, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi andaikan kau berani turun tangan, rasanya juga percuma. Jing Xia Pei dan Hang Le Pei bermusuhan turun-temurun, usahamu sekarang sudah pernah dicoba oleh Chiang Bun Jin angkatan ketujuh golongan kalian, yaitu Hai Hong Chu Teo Tiang. Kepintarannya dan ilmu esilatnya ku rasa tidak berada di bawahmu. Toan Ki, Acu, Apik, Ye A. U. Pek, Tong, Sumalim dari lain-lain menyaksikan Gordi Chupo Kun sudah diarahkan pada Giyok Yan, akan tetapi tampaknya agak takut-takut. Padahal tadi waktu ia menyerang Ye A. U. Pek, Tong, betapa cepat dan kuat sambaran senjata rahasianya sungguh jarang ada bandingannya, terang di dalam Gordi itu terpasang pegas yang daya jepretnya sangat keras. Untung Ye A. U. Pek, Tong cukup gesit hingga terhindar dari maut. Tapi kini kalau Chupo Kun juga memilikan Nam Gi seperti tadi, apakah gadis jelita seperti Giyok Yan ini sanggup menghindar? Namun menghadapi ancaman lemaut Giyok Yan ternyata anggap sepi saja, bahkan senaknya ia menceritakan pula rahasia besar bulim tentang permusuhan Jin Xia Pei dan Hang Lei Pei, keruan seketika tokoh-tokoh Jin Xia Pei menjadi curiga dan sama melotot di Chupo Kun, pikir mereka, jangan-jangan Chusute ini orang Hang Lei Pei yang menjadi musuh bebu yutan kita dan sengaja menyusup ke dalam Jin Xia Pei kita. Akan tetapi mengapa logat suaranya orang Su Joan dan tiada tanda logat orang Soatang? Kiranya Hang Lei Pei itu berada di daerah Soatang Poantu, Semenanjung Santung, dan sudah ratusan tahun lamanya bermusuhan dengan Jin Xia Pei di Su Joan, awal mula permusuhan itu adalah karena berdebat tentang ilmu silat hingga akhirnya jadi bunuh-membunuh. Tapi karena ilmu es silat kedua pihak sama kuatnya, masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri, maka kedua pihak sama-sama belum terkalahkan, sebaliknya telah banyak memakan korban. Hei Hang Chu yang disebut Giyok Yan tadi adalah seorang tokoh kenamaan Hong Lei Pei. Ia merasa ilmu silat kedua pihak sama kuatnya, untuk mengalahkan lawan terang tidak mungkin. Jalan satu-satunya adalah mempelajari juga ilmu silat pihak lawan, dengan demikian lawan dapat dikalahkan. Karena itulah ia kirim salah seorang murid pilihannya untuk menyelundup ke dalam Jin Xia Pei. Akan tetapi sebelum, murid itu cukup sempurna mempelajari ilmu es silat Jin Xia Pei. Ia keburu diketahui dan dihukum mati oleh ketua Jin Xia Pei. Karena kejadian itu, permusuhan kedua pihak semakin mendalam dan kewaspadaan masing-masing pihak pun tambah tinggi, khawatir kalau pihak lawan menyelundupkan matu-matu ke dalam perguruan sendiri. Maka selama berpuluh tahun ini Jin Xia Pei menetapkan peraturan tidak mau menerima orang dari daerah utara sebagai murid, bahkan sampai akhirnya penerimaan anak murid hanya terbatas pada orang sujoan sendiri saja. Jing Hang Ciam yang dikatakan itu adalah hemgi khas golongan Jin Xia Pei, sebaliknya Tian Ong Po Sim Ciam yang disebut Giyokian itu adalah senjata andalan Hang Lai Pai. Sebagai murid Jin Xia Pei, senjata yang dibidikan cupokun itu dengan sendirinya adalah Jing Hang Ciam, tapi Giyokian justru bilang itu adalah Tian Ong Po Sim Ciam, keruan hal itu membuat jago-jago Jin Xia Pei terkejut dan curiga. Sebab sama halnya dengan Jing Xia Pei, dalam Hang Lai Pai juga ada peraturan yang melarang menerima anak murid dari daerah lain, kecuali orang Soatang sendiri. Sedang cupokun adalah keturunan keluarga Chu yang terkenal di Kabupaten Hekoan di Sujoan Barat, mana bisa dia menjadi murid Hang Lai Pai. Maksud Sumalim menyuruh cupokun maju menghadapi Giyokian juga cuma timbul dari rasa ingin tahu asal lusul Chu Sute itu dan bukan timbul dari niat jahat. Maka ia benar-benar tidak mengerti mengapa senjata rahasia Chu Sute itu adalah senjata andalan Hang Lai Pai yang merupakan musuh besar itu? Kalau ada orang yang paling kaget, maka orang itu adalah Chu Pokun sendiri, yaitu karena rahasia pribadinya kena dibongkar oleh Giyokian. Kirinya guru Chu Pokun yang pertama bernama Chu Leng Chu, seorang tokoh terkemuka dari Hang Lai Pai. Pada waktu mudanya Chu Leng Chu pernah juga dihajar orang Jin Xia Pei, maka dengan mati-matian ia mencari jalan untuk membalas dendam. Akhirnya ia mendapat satu akal. Ia suruh seorang kawannya menyaruh sebagai bega besar dan menggerayangi keluarga Chu di Hekoan, Chu Wan rumahnya diringkus serta akan memerkosa anak istrinya. Sementara itu Chu Leng Chu sudah menunggu di luar rumah, pada saat yang paling genting itulah baru ia muncul dan pura-pura menolong keluarga Chu serta mengenyahkan penjahat itu. Sudah tentu Chu Wan rumah sangat berterima kasih dan menganggapnya sebagai dewa penolong. Chu Leng Chu sengaja berlagak sebagai imam bisu, ia memberi isyarat bahwa bukan mustahil kawanan begal itu akan datang kembali, keruan cuan rumahnya ketakutan setengah mati dan minta tolong supaya Chu Leng Chu suka tinggal sementara waktu di rumah keluarga Chu. Padahal sebelumnya Chu Leng Chu sudah menyelidiki dan mendapat tahu putra keluarga Chu, yaitu Chu Pokun mempunyai bangun tubuh dan bakat yang bagus, semula ia pura-pura keberatan, tapi kemudian setelah dimohon pula akhirnya ia terima undangan Chu Wan rumah dan tinggal di S itu. Maju setindak, pada suatu kesempatan lain ia lantas memancing agar Chu Pokun mengangkatnya sebagai guru. Dan nyata, Chu Pokun memang sangat pintar, bakatnya sangat menonjol, belajarnya juga giat maka kemajuannya sangat pesat. Tiada seberapa tahun, jadilah Chu Pokun seorang tokoh pilihan Hong Lei Pei. Chu Leng Chu itu kecuali bermaksud membalas dendam kepada Jing Xia Pei, sebenarnya tiada niat jahat lain. Ia pun sangat sabar dan telaten, sedari mulai sampai akhir ia tetap pura-pura bisu dan tidak pernah bicara sepatah katapun. Pada waktu memberi pelajaran pada Chu Pokun juga dilakukan dengan isyarat-isyarat tangan dan bila perlu dengan tulisan, sebab itulah meski ia tinggal bersama Chu Pokun selama 10 tahun, si murid tetap tidak pernah mendengar sepatah kata sang guru yang berlegat soatang. Ketika Chu Pokun sudah tamat belajar, Chu Leng Chu lantas menuliskan sebab-musabab tentang dirinya memondok di rumah keluarga Chu serta minta keputusan si murid. Sudah tentu mengenai musliat kawannya disuruh menyamar sebagai begal dan dirinya pura-pura menolong itu sama sekali tidak disinggungnya. Oleh karena selama 10 tahun itu Chu Leng Chu sangat berbudi padanya, boleh dikatakan segenap ilmu silat Hang Lai Pai telah diturunkan padanya, karena terima kasihnya, setelah mengetahui maksud tujuan sang guru, segera Chu Pokun terima tugas dengan baik dan masuk Jing Xiapei sebagai murid Sumawi. Sumawi adalah ayah Sumalin yang menjadi ketua Jing Xiapei sekarang. Tak kala itu usia Chu Pokun sudah tidak muda lagi, sebenarnya Sumawi tidak mau menerimanya. Tapi keluarga Chu adalah hartawan berpengaruh di Sujoan Barat, betapapun Jing Xiapei juga ingin menambah nama baik dengan dukungan golongan berpengaruh, maka akhirnya ia pun menerimanya. Di dalam memberi pelajaran, Sumawi dapat mengetahui juga bahwa Chu Pokun sudah menguasai dasar ilmu silat yang lumayan. dan beberapa kali ia coba tanya, tapi Pokun memberi jawaban bahwa kepandainya itu diperoleh dari guru silat pasaran yang diundang ke rumah oleh orang tua. Sumawi pikir hartawan besar seperti keluarga Chu memang bukan mustahil ada beberapa penjaga rumah yang berilmu silat, maka ia pun tidak tanya lebih jauh. Chu Pokun sendiri sebelum masuk Jing Xiapei lebih dulu sudah diberi petunjuk oleh Chu Leng Chu tentang ilmu silat Jing. Xiapei mana yang harus diperhatikan dan diselami secara mendalam. Apalagi setiap tahun baru atau hari raya ia suka memberi sumbangan-sumbangan kepada sang guru dan para saudara seperguruan, bila suhu ada kesukaran apa-apa, berkat keluarganya yang berharta dan berpengaruh, segala apa dapat dibereskannya dengan baik olehnya. Karena itulah Sumawi merasa tidak enak sendiri, dalam hal pelajaran ia berikan apa semestinya, maka apa yang dipahami Chu Pokun boleh dikatakan tiada berbeda daripada Sumaling yang merupakan putra tunggal Sumawi itu. Sebenarnya 3-4 tahun yang lalu Chu Leng Chu telah minta pada Pokun agar pura-pura ingin berkelana untuk menambah pengalaman, lalu datang ke Hang Leipi untuk mempertunjukkan ilmu silat Jing Xiapei yang telah dipelajarinya itu. Dengan begitu supaya Hang Leipi bisa menyelami kepandayan musuh untuk kemudian dapat membasminya habis-habisan. Namun sejak Chu Pokun menjadi murid Jing Xiapei, ia merasa Sumawi memandangnya tidak berbeda serupa putra sendiri, kalau dia disuruh membasmi Jing Xiapei dengan tangan sendiri dan membunuh keluarga Suma, betapapun ia tidak tega. Maka diam-diam ia ambil keputusan kalau nanti Sumawi sudah wafat barulah ia tega melaksanakan niat Teo Leng Chu itu. Mengenai Sumalim karena Suheng ini lumrah saja terhadapnya dan tiada sesuatu yang luar biasa, kalau membunuhnya terasa tidak menjadi soal. Sebab itulah rencana Chu Leng Chu menjadi tertunda lagi beberapa tahun. Beberapa kali Chu Leng Chu pernah mendesaknya, tapi selalu Pokun memberi alasan belum sempurna mempelajari kepandayan Jing Xiapei, belum lengkap apa yang dipahaminya, kalau buru-buru turun tangan, mungkin akan gagal setengah jalan. Karena itu, dengan sendirinya Teo Leng Chu tidak berani memaksa dan terpaksa bersabar terus. Sampai pertengahan tahun yang lalu, tiba-tiba terjadilah sesuatu di luar dugaan. Sumawi telah dibinasakan orang di dekat Pek Tesya dengan Boh Goa Tsui, salah satu di antara ke-36 macam Kung Fu Jing Xiapei sendiri. Telinganya pecah dan otaknya terluka hingga tewas. Apalagi yang disebut Boh Goa Tsui itu tidak berwujud gelur di sungguh-sungguh, tapi kelima jari tangan disatukan hingga lancip tampaknya terus dijujukan untuk menyerang telinga musuh dengan tenaga dalam yang dirasyat. Ketika Sumalim dan Cupokun mendapat kabar kematian Sumawi itu, siang malam mereka memburu ke tempat kejadian, yaitu Pek Tesya. Ketika memeriksa luka sang guru, ternyata bekas ditewaskan dengan ilmu Boh Goa Tsui atap gurli perusak bulan, padahal ilmu itu adalah Kung Fu Andalan Jing Xiapei sendiri. Keruan kejut dan berduka kedua orang itu. Setelah mereka berunding, mereka berpendapat kecuali Sumawi sendiri yang mahir menggunakan Boh Goa Tsui cuma Sumalim dan Cupokun sendiri, ditambah lagi dua tokoh tua Jing Xiapei yang lain. Tapi pada waktu peristiwa terbunuhnya Sumawi itu keempat orang yang mahir Boh Goa Tsui itu sedang berada di rumah dan berkumpul menjadi satu hingga tiada seorang pun yang mungkin dicurigai. Dan jika begitu pembunuh Sumawi itu selain Bu Yung Si dari Koh Soh yang terkenali Pichitu, Ho An Si Pichin, terang tiada orang lain lagi. Sebab itulah segenap anggota Jing Xiapei telah dikerahkan serentak untuk mengaduk ke Koh Soh dan hendak bikin perhitungan dengan Bu Yung Si. Sebelum berangkat, diam-diam Cu Pokun tanya kepada Tu Leng Cu apakah matinya Sumawi itu adalah perbuatan orang Hang Le Pei. Tapi Tu Leng Cu memberi jawaban tertulis, ilmu silat Sumawi setingkat dengan aku. Kalau aku harus menyergap dia tentu kugunakan Tian Ong Po Sim Ciam. Baru dapat membinasakan dia. Kalau men keroyok, kita harus pakai teiat koaitin, barisan tongkat besi. Pokun pikir keterangan Tu Leng Cu itu memang benar. Tak kala itu diketahuinya ilmu silat kedua guru itu memang setingkat, siapapun tak bisa mengalahkan pihak yang lain. Kalau hendak membunuh Sumawi dengan boh Goatwi, jangankan Tu Leng Cu memang tidak mahir ilmu itu, sekalipun mahir juga takkan mampu melawan kekuatan Sumawi. Karena itu, tanpa sangsi lagi Cupokun lantas ikut ke Koh Soh untuk menuntut balas. Setiba di Koh Soh, setelah tanya ke sini sana, akhirnya dapatlah mereka sampai di Fenghi yang cingsik. Tak tersangka lebih dulu kawanan bandit dari Chin Koh Che itu sudah berada di situ. Orang-orang Jing Siapai mempunyai disiplin yang sangat keras, kalau tidak diperintah pemimpin tiada serangpun yang berani sembarangan bicara atau bertindak. Maka demi melihat kelakuan orang-orang Chin Koh Che yang kasar itu, mereka sangat memandang hina tingkah laku yang tidak patut itu. Tujuan kedatangan Jing Siapai adalah membalas sakit hati, maka terhadap setiap benda di dalam Fenghi yang cingsik sama sekali tidak diusik sedikitpun, santapan yang mereka makan juga ialah ransum yang mereka bawa sendiri. Dengan demikian mereka menjadi selamat malah, sebab mereka tidak ikut merasakan kelezatan ingus dan ludah serta kotoran yang ditaburan oleh si Koki Gendut alias Loh Koh, yang kenyal makan kotoran adalah orang-orang Chin Koh Che. Siapa duga kemudian datanglah Giyo yang berempat hingga rahasia Cupokun sekaligus terbongkar. Segera timbul maksudnya membunuh si Nona untuk menutup mulutnya, tapi sedikit kaya lantas terlambat, kata-kata Tian Ong Po Sim Chiam sudah keburu didengar oleh Sumalin, sekalipun umpamanya Giyo Kian dapat dibunuh olehnya juga tiada. Faedah baginya, paling-paling malahan akan menandakan rasa takutnya karena rahasianya terbongkar. Kemudian dia dengarnya pula Giyo Kian mengatakan, usahamu ini dahulu sudah pernah dilakukan oleh ketua angkatan ketujuh kalian, Hei Hau Chu, kepintarannya pasti tidak di bawahmu, tapi dia toh juga gagal, pula gadis itu mengatakan, tidak cukup, percumalah apakah maksudnya ilmu silat jingsiapai yang kupelajari dari Semawi ini masih kurang cukup dan belum meliputi seluruh ilmu esilat jingsiapai. Atau masuknya ke jingsiapai sudah dicurigai, cuma suhu tidak mau membongkar rahasiaku ini. Dan sekarang sesudah orang-orang jingsiapai mengetahui aku adalah matematik musuh, lalu apa yang mereka akan perbuat atas diriku? Sejak kini pastilah namaku akan runtuh di dunia persilatan dan sukar menancapkan kaki lagi di kalangan kangou. Begitulah makin dipikir makin risau hati cupokun. Ketika berpaling, ia lihat Sumalim dan lain-lain sedang melotot padanya dengan tangan sedekap di dalam lengan baju masing-masing. Hektometer, jadi cuya sebenarnya adalah orang hang lepe. Hektometer, bagus, bagus sekali demikian terdengar Sumalim bersuara mengejek dengan dingin. Ia tidak menyebut pokun sebagai cu-sute lagi, tapi memanggilnya cuya atau cuoncu, ini berarti ia tidak anggap pokun sebagai saudara seperguruan lagi. Tentu saja cu pokun menjadi serba susah, kalau mengaku, terang, salah, bila tidak mengaku, lebih-lebih salah, jadi serba salah. Maka Sumalim berkata pula, jadi maksud tujuanmu menyelundup ke jin siap ee adalah ingin mempelajari ilmu bok go atui, sesudah pintar akan dipakai untuk membunuh. Ayahku, Hektometer, manusia berhati binatang seperti dirimu ini sungguh teramat kejam habis berkata, ketika kedua tangannya terpentang, masing-masing tangan tau-tau sudah bertambah semacam senjata. Menurut pikiran Sumalim, jika ilmu esilap perguruan sendiri sudah berhasil dicolong oleh pokun, dengan sendirinya pasti telah diajarkan pula kepada jago-jago Hong Lei Pei. Walaupun waktu ayahnya terbunuh, cu pokun berada seltoh, yaitu di tempat tinggal jin siap ee, bukan mustahil semua itu adalah tipu musliat pokun untuk mengelabdobi metu orang jin siap ee. Begitulah muka cu pokun tampak merah padam. Sebabnya ada menyelundup ke dalam jin siap ee sebenarnya memang bertujuan jahat, selama ini sesungguhnya sedikitpun ia tidak pernah membocorkan ilmu silat jin siap ee. Namun urusan sudah telanjur begini, kira bagaimana ia bisa membela diri. Tampaknya segera bakal terjadi suatu pertarungan mati-matian, mungkin sukar menghindarkan malapetaka yang akan menimpa dirinya. Ia pikir andaikan jiwanya mesti melayang dibunuh Sumalim dan kawan-kawannya, dasar dirinya memang bermaksud jahat, rasanya juga pantas mendapat ganjaran seperti itu. Karena itulah ia coba keraskan hati dan menjawab, suma suhu bukan aku yang mencelakainya, sudah tentu bukan tanganmu berdiri yang menewaskannya, bentak Sumalim. Tapi secara tidak langsung, apa bedanya dengan kak sendiri yang turun tangan lalu ia berkata kepada kedua kakek tinggi kurus di sampingnya, Hiang Susyok dan Beng Susyok, Terhadap murid murtad seperti ini, tidak perlu kita bicara tentang peraturan bulim lagi, marilah kita maju bersama. Kedua kakek itu mengangguk, kedua tangan mereka lantas dilolos keluar dari lengan baju, semuanya tangan kiri memegang gurdi dan tangan kanan memegang palu, dari kanan kiri mereka terus mendesak maju. Cepat pokun mundur beberapa langkah dan mepetkan punggung di suatu pilar dalam ruangan itu untuk menghindarkan serangan dari belakang.